Andre, pertama ajudan dari wali kota Bandung, Odet M. Daniel, mengungkapkan detik-detik peninggalnya orang nomor satu di Bandung tersebut Sabtu 11 Desember. Kala itu, wali kota Bandung, Odet, dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan ibadah, solat Jumat di Masjid menjadi jalan sanjang. Andre kala itu menjadi orang yang paling dekat dengan almarhum Odet sebelum menghampuskan nafas terakhirnya. Dikutip dari kompas.com, Odet M. Daniel diketahui meninggal dunia pada Jumat 10 Desember. Andre menceritakan saat itu ia mendampingi almarhum Odet di masjid untuk solat Jumat, yang mengungkapkan tak ada tanda-tanda kelelahan. Bahkan almarhum Odet juga dalam kondisi sehat saat melaksanakan solat Jumat. Sebelum ke masjid, Odet sempat menerima sejumlah tamu penting dan berjabat pemerintah kota Bandung. Setelah menjalani agenda kedinasan, Odet bersama rombongan menuju Masjid Mujahidin di Jalan Sanjang. Odet rencananya menjadi kehatip solat Jumat pada saat itu. Andre mengatakan almarhum Odet masih sempat bercanda di dalam mobil saat berjalanan menuju Masjid. Saat sampai di Masjid, Andre menggelar sejadah untuk Odet yang siap melaksanakan solat sunnah tahiyatul Masjid. Sebelum azan menggerukumandang, takmir Masjid mengungkapkan hatib solat Jumat akan disampaikan oleh walkot Bandung Odet M. Daniel. Andre mengatakan Odet kala itu memulai untuk solat sunnah. Setelah kalimat takbir dan tangan diangkat sejajar telinga, Odet tiba-tiba sempoyongan dan juga amruk. Tubuh Odet dipeluk langsung oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Keseraset Dakota Bandung Momon Ahmad Imron. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Odet dibawa ke rumah sakit terdekat yakni rumah sakit Muhammadiyah. Andre sebagai ajudan menemani Odet yang mendapatkan perawatan medis oleh dokter di EGD rumah sakit Muhammadiyah. Namun meski dokter sudah berupaya semaksimal mungkin, Odet mengebuskan napas terakhirnya. Odet M. Daniel dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit Muhammadiyah Bandung pada Jumat 10 Desember sekitar pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dugaan awal yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Odet kemungkinan meninggal karena serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Yang saat kejadian, pada hari kejadian mendampingi beliau bertugas. Alhamdulillah pada hari kejadian itu tidak ada tanda-tanda beliau merasa lelah. Beliau kondisinya sedang dalam kondisi beliau. Dan setahu saya juga selama mendampingi beliau, dokter menganalisa bahwa kondisi beliau semenjak terakhir dirawat di rumah sakit bahwa kondisinya sangat baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!